Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK, TPS part 3 nya lanjutan dari sebelumnya seperti biasa setiap soal muncul dicoba kerjain sendiri jadi disiapin alat tulisnya kemudian dilanjut lagi untuk cek jawabannya langsung aja kita ke soal yang pertama untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan krimer 2 sendok telah digunakan kopi 5 sendok dan krimer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan jadi disini katanya kalau mau buat satu cangkir kopi itu butuh 3 sendok kopi dan 2 sendok krimer terus udah digunakan 5 sendok jadi perbandingannya itu 3 banding 2 gitu kan ya 3 banding 2 sendok untuk kopi dan krimer terus yang kopinya itu udah 5 sendok kira-kira krimernya ini berapa sendok untuk P itu 3 kali A berarti kita harus cari tau dulu krimernya ini berapa sendok ya ketika kopi 5 sendok krimernya berapa sendok Q nya adalah 10 besaran P atau Q atau sama gitu nah caranya gini karena kita udah tau bahwa perbandingan kopi dan juga krimer itu 3 banding 2 jadi kalau kopinya 5 krimernya berapa jadi kita tinggal bikin aja kalau 3 banding 2 itu sama dengan 5 banding berapa atau A banding 5 itu sama dengan 2 banding 3 jadi krimer di atas kopinya di bawah gitu ya bisa kita tulis seperti ini P nya sama dengan 3 A kita tulis dulu kita cari A nya kan ya jadi perbandingannya itu krimer banding kopi sama dengan 2 banding 3 krimernya disini untuk yang kasus kedua itu A banding 5 jadi disini krimernya harusnya 2 banding 3 jadi kalau misalnya dia kopinya 5 krimernya berapa gitu jadi tinggal kita hitung 5 nya pindah ruas tadinya di bawah jadi di atas ya jadi di kali 5 jadi A sama dengan 2 per 3 kali 5 jadi A nya sama dengan kali aja 2 kali 5 per 3 ini gak usah dijadikan desimal atau gimana biar aja kayak gini karena disini angkanya bagus jadi nanti hasilnya bulat sekarang kita tinggal cari nilai P nya karena kita tahu bahwa krimernya itu 10 per 3 sendok jadi sekitar 3 sendok lebih gitu kan terus disini P nya 3 kali A A nya adalah 10 per 3 sendok jadi 3 kali 10 per 3 3 nya bisa dicoret jadi P nya adalah 10 jadi kita dapat bahwa P dan Ki itu nilainya sama nah karena P dan Ki nilainya sama-sama 10 maka jawaban yang paling tepat adalah yang C begitu lanjut harga 1 buku dan 1 pensil itu adalah 35 ribu selisih harga 1 buku dan 1 pensil adalah 5 ribu manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Ki berikut berdasarkan informasi yang diberikan P adalah 20 ribu Ki adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil berarti cuma uang yang minimal gitu ya bisa beli buku atau pensil nah sebenarnya gini ini bisa aja yang lebih murah itu buku atau pensil ya tapi mungkin lebih masuk akal lebih masuk akal kalau yang murah itu pensil jadi kita buat misalnya belinya pensil jadi Ki ini adalah harga pensil ya karena umumnya pensil itu lebih murah dari buku umumnya ya jadi disini pensil tambah buku tambah pensil itu 35 ribu berarti bisa kita bilang B tambah P B nya buku P nya pensil sama dengan 35 ribu terus yang kedua 1 buku dan 1 pensil selisihnya itu 5 ribu selisih ini kan berarti yang besar kurang yang kecil kalau kita anggap bahwa buku lebih mahal daripada pensil maka B dikurang P sama dengan 5 ribu tapi kalau kalian mau menganggapnya pensil lebih mahal dari buku tinggal dibalik aja terserah ya nah karena disini kita menganggap saya menganggap bahwa P nya lebih kecil maka kita nyari nilai P aja supaya P nya itu pensilnya ini maksudnya pensil ya bukan P yang ini karena kita mau cari nilai pensil jadi Ki ini adalah harga pensil gitu nah sekarang kalau misalnya kita mau nyari nilai pensil berarti bukunya harus dieliminasi dalam persamaan ini karena bukunya ini sama-sama koefisiennya 1 dan dia tandanya sama-sama positif maka kita bisa kurang karena tandanya sama sama-sama positif atau sama-sama negatif dikurang tapi kalau B ada tanda ditambah kita kurang B kurang B P habis P min min P min kali min plus jadi P tambah P jadinya 2P 35 dikurang 5 berarti 30 jadi 2P sama dengan 30 ribu jadi kalau beli 2 pensil harganya 30 ribu jadi kalau beli 1 pensil 2 nya pindah ruas jadi dibagi 2 gitu kan P sama dengan 30 ribu dibagi 2 jadi P nya adalah 15 ribu jadi harga 1 pensil 15 ribu berarti kalau uang minimal yang cukup untuk membeli salah satunya itu yaitu salah satunya adalah pensil uangnya adalah butuh 15 ribu jadi Ki ini 15 ribu nah P nya 20 ribu Ki nya 15 ribu mana yang lebih besar? si P atau si Ki? yang lebih besar adalah si P jadi jawabannya P lebih besar daripada Ki yang A berikutnya median 7 bilangan adalah X manakah hubungannya yang benar antara kuantitas P dan Ki berikut berdasarkan informasi yang diberikan P ini adalah X Ki adalah rata-rata data nah untuk soal ini median itu nilai tengah kan ya median itu nilai tengah sayangnya di soal ini dia nggak berurutan pertama itu dia nggak berurutan terus kita juga nggak tahu nilai X ini siapa terus nggak ada rata-rata mungkin kalau ada rata-ratanya ya kalau ada rata-rata datanya kita bisa cari nilai X nya itu siapa gitu tapi disini cuma Ki nya itu rata-rata data tapi nggak diketahui rata-ratanya berapa jadi soal ini nggak bisa kita dapetin P sama Ki nya itu berapa jadi kita nggak bisa tahu hubungan P dan Ki sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D gitu karena lebih baik kalau misalnya mau menjawab soal ini minimal itu ada rata-rata data supaya kita bisa dapetin mediannya berapa jadi nanti kalau dapet rata-rata kita hitung ini dibagi dengan 7 terus nyari nilai X nya dari rata-ratanya gitu jadi jawabannya yang D untuk soal ini ya soal selanjutnya X lebih besar dari 2 manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Ki berikut berdasarkan informasi yang diberikan X lebih besar dari 2 nah disini mungkin kita bisa terkecoh dari nilai minus ini 1 kurang X pangkat 4 dibagi 1 kurang X pangkat 2 karena nganggapnya ini kurang nanti hasilnya minus jadi ini pasti kecil gitu ya sedangkan ini hasilnya pasti positif karena X nya lebih besar dari 2 padahal kalau 1 min X pangkat 4 ini hasilnya negatif bawahnya juga hasilnya negatif min bagi min itu plus itu yang harus diingat jadi disini nanti hasilnya juga positif sekarang kita misalkan dia 2 misalnya ya 2 1 kurang 2 pangkat 4 nah ini ini sebenarnya yang jadi kuncinya karena dia berpangkat jadi nilainya itu besar 2 pangkat 4 itu berarti kan 2 x 2 x 2 x 2 16 terus yang ini 2 pangkat 2 berarti 4 1 kurang 16 itu min 15 1 kurang 4 itu min 3 min 15 bagi min 3 min bagi min plus 15 bagi 3 5 jadi 5 kalau ini misalnya 2 berarti 2 tambah 2 4 jadi besaran mana? besaran yang P ya karena disini ada pangkatnya yang bikin dia besar tuh disini pangkat 4 disini pangkat 2 jadi yang atas nih 2 kali lipatnya yang bawah gitu jadi ketika dipangkatkan dia besar banget dan dia agak besar jadi hasilnya pun bakalan tetap lebih besar yang P daripada yang Ki maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah P lebih besar dari Ki gitu soal terakhir misalkan X,Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang X,Y dengan X,Y tidak sama dengan 0 apakah X lebih besar dari Y? putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut nah di soal ini jadi soal ini tuh pernyataan 1 dan 2 coba kita cek ya X,Y tidak sama dengan 0 berarti ada nilainya bisa lebih besar atau lebih kecil dari 0 tapi pertanyaannya apakah X lebih besar dari Y? nah untuk yang ini X kuadrat min 2XY tambah Y kuadrat ini adalah fungsi kuadrat dari X kurang Y kuadrat ya X kurang Y kuadrat jadi ini adalah yang ini X kurang Y kuadrat X kuadrat min Y min Y kali min Y berarti jadi Y kuadrat jadi X kuadrat tambah Y kuadrat kemudian X kali min Y kali 2 jadi min 2XY jadi ini jadi ini adalah ini adalah bentuk kuadratnya dari ini jadi sebenarnya dia ini adalah X min Y kuadrat ketika dijabarkan jadinya seperti ini gitu loh maksudnya guys lanjut kalau misalnya untuk persamaan yang ini yang pertama X min Y nya bisa dicoret satu jadi ini tinggal X min Y ini X min Y nya habis jadi sama dengan 4 X min Y sama dengan 4 kemudian kalau X dikurang Y hasilnya itu sama dengan 4 ya kalau X dikurang Y hasilnya sama dengan 4 hasilnya positif berarti X nya ini lebih besar dari Y untuk kasus ini X lebih besar dari Y kita cek kasus yang kedua 2X min 2Y sama dengan 6 eh salah 2X sama dengan 2Y min 6 apa ya terus kita pindahin 6 nya boleh atau 2X nya boleh kalau ini disini ditukar 6 nya kesini 2X nya kesini ditukar ya jadi 6 nya pindah ke kiri 2X nya pindah ke kanan jadi 2Y min 2X terus ini 6 tapi boleh ditukar lagi persamaannya seperti ini jadi boleh dibalik ya terus sama-sama dibagi 2 jadinya Y dikurang X sama dengan 3 nah kalau Y dikurang X positif berarti dalam kasus ini Y nya lebih besar dari X jadi di pernyataan pertama itu adalah X nya lebih besar dari Y di pernyataan kedua Y nya lebih besar dari X jadi ini 2 pernyataan kalau kita gunakan hasilnya beda sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D pernyataan 1 saja cukup pernyataan 2 saja cukup tapi gak bisa dua-duanya digunakan bersama jadi kita bisa pakai salah satu aja tanpa menggunakan keduanya salah satunya salah satunya itu bisa membantu tapi kalau dua-duanya gak bisa gitu jadi salah satunya aja cukup salah satunya berikutnya selesai deng kan ini soal terakhir jadi itu dia soal-soal UTBK TPS part 3 yang hari ini kita bahas semoga bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati